Libur hari Waisak dan akhir pekan, bus pariwisata yang menuju kawasan objek wisata di Pangandaran diberhentikan polisi dan bishub, mobil. Mobil bus tersebut diberhentikan Jalan Raya Nasional Kalipucang, Pangandaran depan Masjid Al-Jabbar Emplak Kalipucang, Jumat, 24 Mei 2024. Saat diberhentikan, bus pariwisata tersebut dicek kondisi kelayakan jalan dan termasuk kelengkapan surat. Surat administrasinya, Kasat Lantas AKP Asep Nugraha melalui Kanit Regiden. Polres Pangandaran, Ibda Pol Dimas mengatakan, saat ini pihaknya bersama Dirjen Perhubungan Darat melaksanakan kegiatan ramp cek pada kendaraan yang melintas ke Pangandaran. Khususnya, bus pariwisata. Dengan tujuan dapat memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat baik yang berwisata ataupun penumpang lain yang menuju ke wilayah Pangandaran, Pemeriksaan ini satu diantaranya pada aspek administrasi yakni dokumen kompetensi bagi pengemudi, dokumen kelayakan dari kemhub berupa buku uji berkala dan bukti pengawasan. Jika peduli pada administrasi kendaraan baik dokumen operasional ataupun dokumen kompetensi tentu akan lebih peduli juga pada aspek kelayakan jalan. Menurutnya, jika dari segi administrasi saja diabaikan tentu dikhawatirkan dari aspek keselamatan juga terabaikan. Kita dari permasan ke Pangandaran, bersama dengan dari Kementerian Perhubungan, Dijian Perhubungan Karat, melaksanakan kegiatan ramp cek kepada kendaraan yang ada atau yang melintas menuju ke Kabupaten Pangandaran, khususnya juga bus pariwisata. Kita laksanakan pemeriksaan dari aspek administrasi, juga aspek kelayakan jalan dari Kementerian Perhubungan, yang utamanya untuk memberikan jaminan, keamanan, keselamatan kepada masyarakat, baik yang berwisata maupun masyarakat lain yang menuju ke wilayah Pangandaran. Salah satu yang diperiksa adalah aspek administrasi oleh aspek lantai, juga dari dokumen kompetensi, strategi, dokumen operasional, dan juga dokumen kelayakan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu Buku Uji Berkala dan Karso Pengawasan dari pemeriksaan yang ada sampai hari ini, belum ditemukan pelanggaran apapun. Sampai saat ini, hari Jumat, kita berulangkan ke-24, seinggul-24. Apabila kita dari segi administrasi peduli kepada aspek kendaraan kita, baik dokumen operasional ataupun dokumen kompetensi, pasti akan lebih peduli juga kepada aspek layakan jalan. Apabila dikhawatirkan kalau kita tidak melaksanakan antisipasi ini, karena kita tidak mau juga ada kecelakaan yang terjadi di wilayah Pores Pangandaran. Dari segi administrasi kita, kalau kita UF, pasti dari layakan kendaraan kita juga kita lebih UF. Kalau dokumen operasi juga kita abaikan, kita khawatir aspek keselamatan malah terabaikan. Itulah salah satu upaya penjagaan kita untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan kepada penumpang, khususnya penumpang pariwisata yang akan berwisata ke Kapolai Pemeriksaan. Mungkin kegiatan dari kami, dari Sampelatan. Kalau Sampelatan mungkin ada, ini ya, ada kelemperiksaan mungkin, mungkin tiap minggu dihubungan pariwisataan. Kalau untuk saat ini belum ada berita ataupun ketunjuk dari pemeriksaan, namun kalau untuk gimbauan-gimbauan khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang masih rawan menyebabkan kecelakaan di Kabupaten Pangandaran yang melintas setiap hari maupun yang melintas pada saat bersamaan dengan jam wisatawan terkunjung, kita sudah melaksanakan upaya sosialisasi gimbauan secara rutin baik ke media sosial kami, bekerja sama juga dengan media lain, seperti media cetak, media online, media radio, bahwa sosialisasi-sosialisasi dalam kekola, 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 kekolaan juga, seluruh kalangan sudah ditelaksanakan sosialisasi ini. Upayanya untuk menciptakan kandungan tidak atas di pemeriksaan-pemeriksaan, tidak terbaik kecelakaan yang akan jadi di pemeriksaan. Oke, siap, belum berhubungan. Jangan lal Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.